musik 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 kalau dimarahin mama itu karena apa? biasanya karena ngeyeng kalau mama marahin naura? ya udah karena dia ngeyeng kalau naura biasanya susah dibilangin karena apa? karena punya jawaban sendiri dan sosok punya pandangan sendiri kok kenapa? ditanya mama tadi pertanyaannya apa? naura itu biasanya paling susah dibilangin karena apa? apa ya? suka alesan itu aja sih kalau dikasih tau gue itu misal mama kalau iseng tuh suka ngapain? mama setiap hari iseng ngapain juga aslinya aneh banget enak banget suka gak jelas apa ya dia mah sangat out soul ya anaknya jadi berbicara tuh gak perlu satu arah aja jadi walaupun dia anak tapi naura itu sangat bisa mencerna sangat ngerti apa yang paham apa yang dia lakukan apa alam? banyak dari apa deh masalah temen-temen di sekolah masalah karir masalah keinginannya nanti ke depan seperti apa masalah hari-hari masalah makan masalah semua lah di open banget soalnya enggaknya sama aku sih sama papanya juga sebenernya tapi ya sama aku lebih banyak maksudnya lebih biar memilih ya memilih ya enggak beneran kayak gak ada rasa cang-cangnya jadi kalau ngomong jadi kalau ngomong bener-bener kayak enggak ya enggak sih enggak sih tapi aku sih senangnya orang juga tahu sih ya sebagai anak aku juga harus berfungsi banyak berfungsi banyak maksudnya aku berfungsi banyak lah untuk menawarkan jadi seorang ibu fungsinya fungsinya sebagai sahabat sebagai teman ya sebagai orang tua tentunya juga jadi kadang-kadang tuh bisa di aku tuh misalnya pada saat kayaknya udah udah nge-click aja gitu lomba jadi pada saat begini dia udah tahu aturan dari aku apa tapi begini aku bisa yoda aku bisa kasih kamu apa privacy tapi nanti begitu kamu begini kamu harus begini-begini gitu jadi kamu juga sebagai anak itu tetap harus dijalankan sih dan itu aku senang dari orang itu dia bisa 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 menjalankan itu semudah yang baik makanya Alhamdulillah sih gitu jadi semuanya kayaknya alhamdulillah sholat ya anak kalo ngeliat mama aku gak pernah ngeliat sama kayak artis gitu kalo aku bilang justru mama sama kayak ibu yang lain karena kan mama juga sering juga dirumah kan dirinya juga mama tuh balance antara ibu rumah tangga sama pekerjaannya mama terus aku kalo misalkan soal mama kayak nyanyi gitu-gitu aku udah ngertilah kayak memang aku kerja wangan dari ibu juga terus aku juga karena kalo mengenain aku juga jadi belajar banyak jadi ibu nya aku gak pernah ngeliat sama sebagai artis atau apa gitu jadi kadang-kadang kayak aku musiknya sebagai mama aja ya iya mama sama temen curhat ngomong belak-belakannya sebetulnya aku tuh kayak orangnya tuh kalo marah aku tuh bukannya kayak ini gitu-gitu tapi aku kadang-kadang ngomongnya belak-belakannya kayak nyamu sih ngomongnya belak-belakannya kayak belak-belakannya kayak bikin orang kayak parah banget sih kayak gitu loh terus aku kayak tapi aku gak sadar maksud aku juga yang mau nanya kayak tiba-tiba aku sama temen-temen aku lagi ngomong-tiba-tiba ada orang gitu ikutan untuk diri terus aku tanya gak salah aja kamu ngapain disini terus temen-temen aku kayak aku kan nanya doang gitu loh jadi aku kayak kayak gak engeng gitu kayak belak-belakannya mama tuh terusnya aku ya semoga mama sehat-sehat terbaik terbisa jadi ibu yang terbaik buat aku sama abang temenin terus bisa jadi isi yang bagi lu buat papa terus ridiknya makin banyak terus waktu buat keluarga sama buat jadinya makin seimbang lagi lagi dan lagi banyak lagi terus ee lagi cantik aduh biar dia ini turun ke aku terus 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 bisa lebih bukan dengan aku kasih dengan celatan aku terus bisa terus jadinya aku sama ade-ade terus bisa ngurusin kairaku terus terus insyaallah bisa buat buat minta buat minta 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 jadinya pola pang minta empin minta pang api minta dina Terima kasih telah menonton!